Ini adalah drone low budget untuk pemula terbaik yang bisa kalian beli. Tapi apakah sesempurna itu? Ini adalah review DJI Mini 3 by Dewi Kedjet. Keunggulan menggunakan DJI Mini ini atau seri Mini dari DJI itu beratnya kurang dari 250 gram. Serusan ini ringan banget, bisa dimasukin ke kantong. Dengan berat seperti ini, kalian tidak perlu pusing-pusing registrasi khusus dalam menerbangkan drone yang satu ini. Jadi ini lebih fleksibel, diterbangkan hampir di semua area. Buat spesifikasi kameranya, dia sudah menggunakan 48MP dengan sensor 1x1x3 CMOS sensor dengan bukaan F1.7 Dan sudah memiliki dual native ISO untuk kemampuan low light yang oke punya. Yang belum saya kasih tau adalah 4K di DJI Mini 3 ini, itu beda dengan DJI Mini 2. Dia memiliki bitrate 150MB dibandingkan dengan DJI Mini 2 yang cuma bitratenya 100MB. Oh iya, satu lagi, para pencinta konten IG Reels ataupun TikTok, kalian juga memiliki fitur seperti DJI Mini 3 Pro. Yaitu vertikal foto ataupun video, jadi tidak perlu krop-kropan lagi ya dengan DJI Mini 3 ini. Oh iya, satu lagi, wind resistance dari DJI Mini 3 ini ternyata persis dengan DJI Air 2S sudah level 5. Dan di tengah-tengah lautan yang anginnya cukup kencang, dia masih tetap stay dengan stabil. Tapi tetap ya, untuk memaksimalkan drone ataupun kamera jika digunakan di luar ruangan, tetap perlu membeli ND filter. Karena kalau tidak, shutter speed atau fps tertentu kalian bakal blown out atau overexposed. Jadi adanya ND filter ini penting banget sih. Buat kecepatannya ada 3 mode, cine, normal, dan sport. Untuk kecepatan paling ngebut itu ada di mode sport dengan kecepatan 60m per jam. Buat varianya ada beberapa pilihan yang saya review ini yang menggunakan remote yang bertipe N1. Dia tidak ada layarnya. Harganya ada di Rp 7,1 juta dengan beberapa perlengkapan yang sudah saya pernah unboxing di IG Reel saya. Kemudian untuk yang tipe RC itu ada di harga Rp 9,5 jutaan. Itu sudah agak mepet di harga DJI Mini 3 Bro. Jadi mending ambil yang murah aja, sudah siap terbang. Buat transmisinya, dia sudah menggunakan OQ-Sync 2.0. DJI mengeklaim dia bisa terbang sejauh 10 km. Tapi kan semua orang bisa mengeklaim spesifikasi di atas kertas. Setelah saya coba, ya kurang lebih 4-5 km. Menurut saya untuk drone sekecil ini, ya sudah lumayan jauh sih 4 km. Buat kemampuan baterainya, mereka mengeklaim bisa terbang up to 38 menit. Tapi secara realitanya, itu kurang lebih sekitar 28-29 menit. Menurut saya sudah cukup lumayan. Yang perlu diperhatikan, untuk baterainya ketika menyentuh 20%, ada peringkatan kembali ke titik poin terakhir atau return to home. Ketika menyentuh 10%, maka dia akan memaksa untuk turun. Jadi dipaksa untuk turun ya setelah menyentuh 10%. Pertanyaannya, apa sih perbedaan antara DJI Mini 3 dan DJI Mini 3 Pro? Jelas yang pertama dari segi resolusi videonya, dia tidak support 4K 60fps. Mentoknya hanya di 4K 30fps. Bisa 60fps, tapi resolusinya menurun. Jadi 2,7K. Kemudian yang kedua, tidak menukung Active Track. Kemudian Hyperlapse juga tidak ada di DJI Mini 3 ini. Untuk Obstacle Avoidance, ya hanya di bagian bawah sensornya. Kalau DJI Mini 3 Pro kan ada di bagian depan dan belakang. Kemudian selanjutnya, untuk profil picture-nya, dia hanya mendukung normal profil picture. Tidak seperti DJI Mini 3 Pro yang mendukung D-Lock. Dan yang terakhir, yang menurut saya agak bummer, itu adalah resolusi kameranya jika mengambil foto, baik JPEG ataupun RAW, dia hanya mentoknya di 12MP. Tidak seperti DJI Mini 3 Pro yang bisa mengambil foto 48MP. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi DJI Mini 3 ini, bukan yang Pro ya. Ini menurut saya sudah cukup bisa meng-cover kebutuhan teman-teman. Apalagi untuk pemula, dia sudah sangat fleksibel untuk hampir semua format video di sosial media. Baik YouTube, kemudian TikTok, ataupun IG Reels. Dengan kualitas hasil 4K yang tajam banget, bahkan ada dual native ISO untuk kemampuan lowlight yang lebih bagus. Ini benar-benar worth it banget untuk dibeli ya. Tapi ada beberapa catatan untuk memaksimalkan DJI Mini 3 ini. Yang pertama, harus membeli ND filter. Agar bisa memberikan motion blur yang natural ya. Karena di shutter speed atau fps tertentu, ya kalau tidak pakai ND filter, jelas overexposed. Kemudian yang kedua, tetap perlu color grading. Karena di beberapa footage yang saya ambil, dengan keadanya color grading, teman-teman bisa meng-improve hasil image quality dari DJI Mini 3. Meskipun tidak ada di lock-nya. Dan minus fitur-fitur seperti DJI Mini 3 Pro yang sudah saya sebut tadi, itu juga menjadi bahan pertimbangan apabila pengen membeli DJI Mini 3 ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan subscribe channel Dewi Gadget ini untuk review semua tentang pergadgetan, baik smartphone, tablet, ataupun segmen drone seperti ini. Kalau suka, jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kisah! Ini adalah DJI Mini 3. Review videonya. Review videonya. Mantap.